Bagaimana manusia itu pada akhirnya berorganisasi itu tidak lepas dari sejarah lama kita itu mengenal api. Untungnya kita sekarang punya yang namanya MRI, fungsional, kita punya PET scan. Jadi mempelajari secara evolusioner kira-kira kerangka berpikir 200 ribu tahun yang lalu itu seperti apa. Plus mempelajari pemetaan gen, kita bisa menentukan. Kira-kira 200 ribu tahun yang lalu manusia itu menganggap organisasi ini seperti apa. Pada dasarnya organisasi yang dibuat oleh manusia adalah organisasi yang mengikat individu-individu yang tidak saling kenal. Otak kita itu secara evolusioner, secara biologis, tidak bisa memang saling kenal dalam jumlah yang banyak. Rata-rata manusia itu hanya bisa mengenal secara agrab 100-150 orang. Hanya saja dalam perjalanan evolusinya, kita mengenal narasi. Kita mengenal narasi itu memang hadi-hati kalau orang Jawa bilang. Mengadah-hadakan barang yang tidak ada. Itu justru yang namanya keunikan manusia. Tapi narasi ini penting. Kenapa kalau kita mundur lagi, kira-kira ke 250 ribu tahun yang lalu, bagaimana manusia ini di awalnya miskin kata. Jadi perpendaraan kalimat kita itu makin lama makin banyak. manusia ini akhirnya bisa bekerja sama setelah ada yang namanya narasi. Manusia ini pada saat lahir itu adalah predator di predator menengah, mediocre dalam rantai makanan itu di tengah. Kita makan cuma tumbuh-tumbuhan sama binatang-binatang kecil saja. Satu lawan satu ya, manusia itu bukan lawannya dengan senigala. Habis kita satu lawan satu. Apalagi dengan bison satu lawan satu, habislah manusia ini. Tapi cukup dengan 40 orang manusia bisa membunuh ribuan bison. Kenapa? Narasinya. Narasi itu penting memang. Bagaimana 40 orang bekerja sama, menggiring ribuan bison ke tebing, dan melempari dia dari atas tebing. Jadi ternyata manusia menemukan bahwa setelah kita bekerja sama dalam jumlah yang besar, hidup kita merasa lebih terjamin. Misalkan enam keluarga inti, nenek moyang kita dulu berkumpul, mereka berburu bison. Mereka bisa mendapatkan misalkan cadangan makanan untuk satu bulan, dua bulan. Kira-kira kapan manusia itu terus kemudian berorganisasi dalam jumlah yang lebih gede. Itu kira-kira 10.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Pada saat manusia mengenal peradaban. Di situ ada yang namanya kepala suku. Mulai karena kita menetap, dan pertanian itu memerlukan kelompok lebih dari ribuan orang yang enggak kenal. Satu desa itu tentu ada yang enggak kenal ribuan orang. Di situ akan ada yang namanya narasi-narasi baru. Menghasilkan elit-elit pemalas. Misalnya, dalam satu kelompok, satu organisasi suku, awal-awal itu, misalkan, yang menanam padi, menanam gandum, berburu, beternak, itu kan bukan kepala suku. Tapi pada saat pembagian hasil, kepala suku sudah kata paling banyak. Perilaku organisasi kita memang seperti itu. Apapun organisasinya, tentu ada elit-elit yang sebetulnya dia enggak ngapa-ngapain sih. Tapi ini adalah konsekuensi dari kehidupan manusia. Jadi yang namanya hirarki, feodalisme, itu sangat kompatibel dengan yang namanya otak kita. Ikatan-ikatan kelompok yang lebih kecil itu diikat oleh ikatan kelompok yang lebih besar. Sejak awal, organisasi itu dibentuk tidak dengan tujuan profit. Kalau yang namanya kepala suku di awal-awal itu. Terus mereka itu betul-betul berbicara bahwa ini harus kita mendapatkan duit dalam hal ini. Dia akan ditinggal oleh kelompoknya. Tapi yang narasi yang dikembangkan oleh kepala-kepala suku adalah saya akan menjamin bahwa kalian-kalian itu akan tidak kelaparan pada saat musim Pacekli. Maka harus menyimpan di lumbung desa. Itu kan narasinya dia. Narasinya kepala suku. Di mana-mana yang namanya elit organisasi sejak dulu, entah itu organisasi politik tingkat suku atau elit agama suku, elit agama, mereka kan selalu mengatasnamakan agamanya, mengatasnamakan kepercayaan mereka dan kepentingan kelompok itu, kita harus berhemat, kita harus mengencangkan ikat pinggang, makan secukupnya. Itu narasi-narasi yang disampaikan oleh elit politik, elit-elit politik suku, elit-elit politik agama suku, dukun, ngomongnya gitu semua. Tapi mereka itu mendapatkan sumber daya yang paling banyak, kalau dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Tidak ada misalnya satu lembaga kesukuan atau kemudian ahli nujum yang bilang dia itu adalah untuk mendapatkan profit. Tidak ada. Justru harus dibilang bahwa kita ini lembaga non-profit. Kalau diucapkan profit, ya buker sudah tidak ada orang percaya. Padahal pada dasarnya mereka akan mendapatkan semua itu. Ahli nujum, kepala suku, dukun suku. Mereka menganggap bahwa saya ini jadi kepala suku karena dipercaya oleh penunggu sungai. Siapa yang bilang ini ahli nujumnya, jadi yang namanya elit agama sama elit politik, kalau jadi satu, duet maut, semua kalah. Itu sejak awal peradaban manusia. Sampai sekarang, kalau ada lembaga non-profit, manusia akan hormat. Contohnya, kita akan menganggap yang namanya Greenpeace itu adalah lembaga non-profit. Kita tidak tahu. Kalau dihitung itu berapa duit yang muter di yang namanya organisasi Greenpeace itu. Jadi bagaimana otak kita itu melihat yang namanya organisasi non-profit itu kita sangat menghormat. Karena sejak awal, organisasi-organasi yang tumbuh sejak peradaban awal itu narasinya adalah narasi lembaga-lembaga non-profit. Padahal yang namanya suku, kepala suku, elit-elit agama purba itu muternya duit di situ. Hanya saja kita tidak menyebutkan sebagai lembaga-lembaga profit. Lembaga profit kan di belakangan, setelah ada yang namanya pencatatan, terus kemudian memungut pajak. Tulisan awal kita dapatkan sekitar 3.000 tahun yang lalu. Di Sumeria, kuniform. Nama tertua yang tertulis itu adalah seorang Sumeria yang namanya Kusim. Itu jurutage. Jurutage pajak saja. Tukang kredit, abang kredit. Telah membayar 40 jelai tertanda Kusim. Dia itu pencatat pajak. Itu adalah tulisan tertua. Dari situ cikal bakal yang namanya pendapatan itu harus dicatat. Sehingga akhirnya kita manusia itu melihat bahwa pencatatan aliran uang itu akan lebih efektif dan efisien kalau dicatat. Akhirnya melahirkan lembaga-lembaga yang untung dan ruginya itu tercatat. Bahkan kemudian ada organisasi-organisasi yang secara resmi dari awal dia deklar bahwa kita harus mencari untung. Kalau lembaga non-profit atau organisasi non-profit, apakah tidak punya untung? Untungnya malah dobel. Yang pertama, pastinya dia dapat profitnya itu, mana ada kepala suku tidak dapat profit. Pasti dapat. Yang kedua, yang lebih powerful adalah benefit. Benefitnya. Bedanya adalah kalau lembaga-lembaga profit itu sudah jelas ini modal kita setian, tujuan kita setian, kita akan mendapatkan ini. Dan lembaga-lembaga profit itu pada umumnya diawali oleh mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan seorang raja, bukan kepala suku, bukan elit agama dalam suku. Sehingga kalau kita berbicara tentang yang namanya organisasi non-profit itu, ikatan-ikatan organisasi, keluarga itu organisasi paling kecil, keluarga inti itu. Keluarga kecil itu diikat oleh organisasi yang lebih gede, namanya VLOG, gerombolan beberapa keluarga. Nah, VLOG ini diikat oleh yang namanya intersubjektif reality yang lebih gede, namanya tribe, suku, suku-suku ngumpul. Jadi satu diikat oleh yang namanya cifdom, kedatuan, cifdom. Jawa misalnya. Cifdom ini akan diikat oleh yang lebih gede lagi, yang namanya bangsa, negara. Negara diikat yang lebih gede lagi, agama. Agama diikat lagi yang lebih gede, namanya uang. Memang uang itu adalah sistem kepercayaan, keyakinan, atau realita intersubjektif yang paling mengikat di antara yang lain. Jadi akhirnya kita itu juga melihat lembaga profit atau lembaga non-profit apapun, tidak kita sadari atau kita sadari, orientasi kita itu ke ikatan yang paling kuat, itu yang paling menang. Jadi jangan disalahkan lembaga non-profit itu orientasinya itu uang. Itu yang benar. Itu yang lebih efektif dan efisien. Coba bayangin aja, misalnya lembaga Greenpeace, kita nggak punya duit, nggak apa-apa, jalan. Nggak bisa, nggak mungkin. Misalkan Greenpeace harus mendatangkan yang namanya sukarelawan atau dermawan sebanyak-banyak yang ngirim duit ke Greenpeace. Nah, dermawannya juga punya maksud itu. Nanti aku bayar kamu, tapi kamu nanti gini ya, kalau aku pengen kamu protes-protes ya, protes mereka. Jadi Greenpeace misalnya terus kemudian memasang poster anti-nuklir gitu. Kapal nuklirnya Amerika dikepung oleh kapal-kapal kecil Greenpeace. Pertanyaannya, itu kapal dapat dari mana mereka kalau nggak beli? Nah, memang beli itu pakai apa kalau nggak pakai duit? Highlight sedikit bahwa yang namanya bagaimana otak kita secara tidak kita sadari sepenuhnya, karena memang kehidupan kita itu lebih banyak yang kita tidak notice. Pada akhirnya, makin bisa kita bekerja sama dalam jumlah yang lebih gede. Kita itu bekerja makin efektif dan makin efisien. Isunya sekarang adalah kalau di negara-negara yang maju itu, bagaimana mereka berkolaborasi, bukan berkompetisi. Satu organisasi berkolaborasi dengan organisasi yang lain menghasilkan ikatan yang lebih besar. Itu akhirnya menghasilkan yang namanya kebahagiaan. Jadi kalau kita melihat negara-negara yang bahagia seperti Finlandia, Denmark, kenapa mereka bisa bahagia? Karena mereka secara sistematis bisa bekerja sama. Sehingga jam 3 sore, jam 4 sore itu pekerjaan sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, sudah habis. Duduk-duduk. Apakah di Finlandia atau di Perancis ini mereka ada organisasi profesi? Sudah enggak sih. Mereka dulu iya. Dulu iya. Sekarang enggak. Mereka paham secara disadari atau tidak bagaimana mereka bisa bekerja sama satu sama yang lain. Sekali lagi saya tidak pernah mengatakan yang namanya Indonesia atau Indonesia itu lebih jelek daripada Jepang atau Perancis. Kalau kita didisik dan diasuh dengan gaya Afganistan, enggak bakalan menghasilkan komunitas Jerman. Dan sebaliknya tidak ada. Apakah Afganistan lebih jelek dari Jerman? Tidak. Cuma beda saja. Cuma kalau saya disuruh milih, ya milih di Jerman. Ngapain ke Afganistan? Saya loh ya. Kalau ada yang ingin ke Afganistan, ya enggak apa-apa.